Untuk mengetahui informasi terkini terkait tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia, kita akan bergabung langsung dengan Elita Mega yang saat ini berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Elita, bagaimana perkembangan terkini? Apakah sudah dilakukan proses evakuasi? Ya Wahyu, saat ini saya sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin, kota Makassar. Memang untuk saat ini, informasi yang kami peroleh, dari 180 penumpang serta 7 awak atau kru dari pesawat, dikabarkan memang selamat, namun memang untuk proses evakuasi sendiri, untuk penumpang tadi sudah dilakukan evakuasi, sekitar 148 penumpang dialihkan ke ruang tunggu di G7, dan untuk proses evakuasi dari pesawat Garuda sendiri, saat ini masih menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari pihak PT Garuda Jakarta untuk lebih lanjut akan seperti apa evakuasi dari pesawat tersebut. Dan untuk bagasi serta kargo sendiri, Wahyu dan Pemirsa memang sudah turut dievakuasi pula bersama dengan para penumpang dari pesawat Garuda ini. Dan untuk informasi saja, untuk saat ini pesawat yang masih belum dievakuasi tersebut, masih berada di runway 31, di mana tempat terjadinya pesawat tersebut tergelincir. Dan seperti yang terjadi tadi, Wahyu pada pukul 14.50 waktu Indonesia bagian tengah, pesawat Garuda Indonesia ini mengalami insiden over runway atau keluar landasan, dan berdasarkan informasi tersebut, pihak Garuda yang tadi sempat dicoba, kami coba untuk dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi, begitu pula dengan PT Angkasa Pura 1. Ada pun jenis pesawat yang dioperasikan tadi merupakan pesawat dengan jenis Boeing 737-800 yang terbang dari Jakarta menuju Makassar. Dan seperti yang kita ketahui tadi, informasi yang ada bahwa tergelincirnya pesawat tersebut dikarenakan akibat dari cuaca yang buruk, yakni di kota Makassar sendiri tadi memang sempat turun hujan sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, Wahyu. Ya, Elita tadi ada katakan pesawat saat ini masih berada di lintasan atau di runway 31, artinya memang belum dievakuasi. Apakah ini juga berdampak bagi sejumlah penerbangan lain di Bandara Sultan Hasanuddin? Ya, Wahyu memang betul sekali ini sangat berdampak bagi penerbangan serta bagi pesawat lainnya yang hendak landing ke Bandara Sultan Hasanuddin, kota Makassar ini. Dan dari informasi yang kami peroleh, akibat dari pesawat tergelincir akibat cuaca buruk, hujan deras tadi ini, berdampak dengan beberapa pendaratan dari pesawat lain, tadi sempat dialihkan pendaratannya ke kota lain, yakni yang biasanya juga disebut dengan pengalihan landing atau divert pengalihan pendaratan ke kota Balikpapan, dan serta juga tadi beberapa penerbangan juga sempat ditunda dikarenakan memang cuaca buruk. Namun perlu diketahui, Wahyu, bahwa penundaan dari keberangkatan pesawat tersebut maupun pengalihan dari pendaratan pesawat tersebut bukan hanya saja disebabkan akibat dari tergelincirnya pesawat Garuda, namun lebih dititik beratkan karena hujan atau karena cuaca di kota Makassar sendiri tadi memang cukup kurang baik dikarenakan hujan deras dan menyebabkan beberapa pesawat tidak bisa berangkat serta yang ingin landing pun agak terhambat. Dan untuk informasi saja, Wahyu, tadi pesawat Garuda Indonesia ini dipimpin oleh pilot Niko Demus Elim serta dengan kopilot Ida Fikria. Wahyu, kembali ke studio. Baik, Elita Megha melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.